Oke guys kita lanjut untuk uji coba memasak dengan kompor induksi dan sebelum kita lanjut Kita lihat jam ya jamnya sekarang ya siang nih jam 11 jadi jam 11 panasnya lumayan bagus ya untuk solar panel hari ini Oke guys kita lihat langsung ke atas dan cuacanya sangat pas sekarang ya panasnya luar biasa Kita langsung cek ke lokasi Ya jadi lingkungannya ya tidak ada awan mendung dan sangat panas cuacanya seperti ini Oke spesifikasinya ya jadi solar panel yang 2 buah ini ya satunya 500 WP Ada 2 buah dan dikali 2 jadi 1000 WP Dan yang paling bawah ya guys yang paling bawah itu 200 WP Dikali 4 lembar berarti 800 WP Nah sedangkan yang paling atas 150 WP dikali 5 Jadi totalnya 1000 ditambah 800 dan ditambah 900 Mencapai 2700 WP untuk solar panel nah itu panasnya ya mataharinya sangat terik Kita langsung tes untuk memasak dengan kompor induksi ya guys jadi kita tambah beban juga pompa air Apakah sanggup PLTS ini dengan beban kompor induksi dan pompa air dan lampu-lampu Oke simak terus kita lanjut uji coba ini hanya sedikit Dan kita cek dulu kapasitas baterai ya Nah kapasitas baterai sekarang di angka 49,8 hampir mencapai 50V Ya jadi untuk parameter baterai seperti ini dan Wattnya juga sekarang 360 Watt ya pemakaian ya Belum memakai kompor listrik Jadi sekitar 350 Watt Untuk keperluan lampu-lampu dan lain-lain Ya jadi tegangan dari Solar panel ya mendapat 116V Dan ini ampernya 7 ampere Baterainya status persentase 70% Dan Wattnya ya Wattnya sekarang 350 Watt Pemakaian lampu-lampu Status di ATS Dia mengarah ke PLTS ya Jadi prioritas PLTS jika baterai low Di 47 dia otomatis ke PLN Ya langsung kita uji coba ya Memasaknya dengan kompor induksi Ya guys jadi sudah Mulai memasak seperti ini ya Ya Nah basonya kita sudah masak dengan kompor induksi Wattnya tertera 800 Watt ya Dan kita lihat di indikator Berapa output beban ya Ya output bebannya 1300an ya Jadi seperti ini ATS masih ke arah PLTS Dan dapat voltase solar panel 117V ya Ya baterai masih di angka 68% Atau di sekitar 50V 49,9 Indikator ya seperti ini Indikator baterai Dan output dari 220V nya Beban Baterai juga masih stabil ya Normal seperti ini Oke beban kita akan tambah ya Dengan pompa air ya Jadi pompa air akan kita hidupkan Jadi ada berapa volt total bebannya Ya pompa air sudah kita hidupkan ya Dan Basonya sudah cepat banget mendidih Seperti ini ya Oke kita cek lagi Total dari output bebannya Mencapai Ya sekarang ya 1600 Watt ya Jadi 1600 Watt Dan masih Keadaan normal semua Baterai di angka 49 ya Jadi seperti ini Kompor induksi Memakai Peralatan PLTS ya Dan baterai campurnya Ya Kita lihat lagi Memasak dengan Kompor induksinya ya Oke Dan sudah Mulai mateng ya Basonya Mantap banget guys Basonya sudah Mulai mendidih Dan sudah Dan sudah mau matang Luar biasa Mantap sekali guys Untuk basonya Seperti ini Oke Jadi sharingnya ya Sampai disini Sekitaran Seputaran PLTS Yang Muji coba beban Memasak dengan kompor induksi Dan dengan memakai Pompa air ya Total dengan beban 1600 Watt Jadi seperti ini Baterai FRLA Dan Live Dan ada Baterai lagi Yang terpisah Seperti ini guys Ya Jadi Baterai Live Vonya ya Satu Dua Tiga Sama yang di luar Ada empat Status Baterai ya Di strip kedua ya Masih Lumayan Ya Seperti ini Stripnya Baterai level Jadi Memakai Baterai Campur Baterai pack Live Dan FRLA FRLA Sebanyak 4 Buah 12 volt Di seri Menjadi 48 Jadi Ada 2 baris Memakai 8 8 Baterai FRLA Jadi Seperti Ini Oke Jadi Sharing Atau Berbaginya Sampai Disini Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh BME BABY 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 Terima kasih telah menonton